Ratusan guru dan petugas kepolisian terlibat bentrok saat melakukan aksi unjuk rasa menuntut upah layak di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten bentrokan terpicu lantara masa aksi terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Polisi yang berjaga dengan kekuatan penuh menembakkan gas air mata untuk membubatkan masa aksi. Polisi juga mengamankan masa aksi yang dianggap sebagai provokator kericuhan. Demikian aksi simulasi yang dilakukan ratusan anggota kepolisian Polda Banten dalam rangka mengamankan seluruh kegiatan di bulan Mei hingga akhir tahun mendatang. Terima kasih. Salah satunya adalah antisipasi karena kita tahu bahwa bulan Mei ini banyak sekali kegiatan ya yang sifatnya menghadirkan masyarakat dalam rumah banyak ya karena memang banyak sekali akhidat ya. Dalam simulasi ini polisi melibatkan setidaknya 450 personil gabungan dari Satuan Dalmas hingga Brimo Polda Banten. Bini Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk JTV Network. Sampai jumpa. Terima kasih.